Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan berbagi cerita tentang penanganan airomonas Satu penyakit yang memang jadi momok menakutkan bagi para penghobi Seperti biasa, sebelumnya silahkan tekan subscribe Oke, kita mulai saja penanganan Pertama, kita siapkan media untuk karantina Yaitu terium, airasi, lampu, liter Dan liter ini kita aktifkan di 32 menjajat celcius Kita masukkan ke korium dengan posisi di tengah agar panasnya itu merapa Tangan kiri depan makan Oke, airasi ready Ready, kita mulai Langkah pertama, kita tuangkan air Akhir ini air udah endapan ya Ikan air baru Ikan air baru Kita kita menekan Selanjutnya, kita siapkan VK Punsinya untuk menghilangkan bakteri yang menempel di sisi Rosak banyak, cukup sedikit aja Kita aduk di dalam air Sebelum si ikan kita menjukan di sisi Kita aduk sampai rata Dan selanjutnya, kita action kursi Setelah air PK merata Kita masukkan ikan-ikan yang sakit tadi ya Dan terlihat jelas disini Aduh, ini si Midori udah gak sanggup Dia gak berdaya sekali Apakah bisa tertolong atau tidak Simak videonya sampai habis ya guys ya Ini si Tanco Juga sama Dia parah Kindai masih lumayan lah ya Tapi ini si Midori Lalu Menyedihkan 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 Langkah awal Kita siapkan air garam Air garam ini Saya bersihkan dulu Atau saya cuci dulu Sebelum masuk ke akuarium Tempat ikan tadi Mau di garam cina Selanjutnya Kita berlahan Tebar si garam itu Sampai rata Biarkan si cina Selanjutnya Masuklah Obat Karantina Andalan saya Oke Obat udah masuk Garam sudah masuk Heater ready Air asli ready Air Hanya 10 cm Gak sampe lah Gak sampe 10 cm Hanya setinggi badan dia Tapi kita lihat itu si Midori Aduh Kita tunggu A few moments later Dan ternyata Tuhan berkendak lagi Si Midori Gak sampe Dan dia harus Pulang Berkabar kaku Setelah 24 jam Di karantina Menyedihkan Tapi tetap Semangat Kita lanjut Untuk Dua ikan Teman-temannya Kita ganti air Kita isi Garam lagi Dengan treatment Yang pertama Kemarin Dengan obat Yang sama Kita lihat Besok Ini penampakan Hari kedua Alhamdulillah Ternyata Terlihat Sudah mulai Membaik Setelah kita Ganti air Selanjutnya Kita lakukan Tracement Seperti Kemarin Sama Dan terlihat Sudah mulai Lincah Mudah-mudahan Bisa Sembuh Dan bisa Aktif lagi Di kolam Si pemiliknya Dan Alhamdulillah Dua ikan Telah selesai Karantina Dalam Tiga hari Walau Satu temannya Pulang Tapi mereka Masih tetap Tegar Dan mereka Masih tetap Semangat Untuk melanjutkan Perjuangannya Di kolam Pemiliknya Oke Terima kasih Salam Rock and roll Sampai jumpa Sampai jumpa Ty Sampai jumpa Di kolam